Intro Kondisi kru korban insiden kecelakaan helikopter BL-429 PKCAW yang jatuh di landasan Bandara Budiarto, Curug, Kabupaten, Tangerang pada Senin 13 September 2021 pagi. Ini sudah dalam perawatan di klinik yang berada di kawasan Bandara Budiarto. Intro Mengutip tribunlampung.co.id Kapolres Tangerang Selatan AKBP Imanudin menjelaskan Terdapat dua orang yang mengalami luka ringan dalam insiden kecelakaan tersebut. Iman tidak menjelaskan secara terperinci siapa sosok dua korban tersebut. Jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Para awak helikopter yang terdiri dari pilot, kapilot, dan teknisi selamat dalam insiden kecelakaan pesawat tersebut. Dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebelumnya, helikopter BL-429 PKCAW terjatuh di landasan Bandara Budiarto, Curug, Tangerang pada 13 September 2021 pagi. Adita menjelaskan peristiwa terjadi Senin sekitar setengah sebelas siang tepat di ujung landasan Bandara. Saat kejadian, helikopter milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan itu sedang melaksanakan kegiatan latihan rutin di Bandara Budiarto. Kini, kecelakaan tersebut sedang dalam investigasi otoritas Bandara Soekarno-Hatta dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.